Salam bro, jumpa lagi di Ice Military Channel. Sistem S-400 menjadi momok yang paling menarik perhatian. Dimana sistem ini, menjadi salah satu alat tempur yang memaksa jet-jet tempur Su-27 dan MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina untuk tidak terbang. Dari data yang dirangkum, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, secara anumerta menganugerahi para pilot pemberani Ukraina yang gugur dalam pertempuran udara dengan gelar, Hero of Ukraine. Dimana pemberian gelar itu, langsung diumumkan oleh Zelensky, di kantor Presiden melalui akun media sosial pada tanggal 1 Maret tahun 2022 yang lalu. Dari sebuah laporan yang diterbitkan oleh The Avionic, sistem rudal S-400 Rusia dilaporkan telah memecahkan rekor dalam perang di Ukraina, setelah menembak jatuh jet tempur Su-27 Kiv dari jarak 150 km. Disebutkan juga, bahwa insiden itu terjadi pada perang hari kedua, tanggal 25 Februari tahun 2022. Menurut European Airsos, pilot Ukraina yang dijuluki Grey Wolf, kehilangan nyawanya pada Jumat malam. Ketika jet tempur 27 yang dipilotinya ditembak jatuh oleh sistem rudal pertahanan udara S-400 Trium Rusia. Dimana Presiden Zelensky sendiri, pada 1 Maret tahun 2022, dalam situs media sosialnya menyebutkan secara anumerta. Telah memberikan gelar pahlawan bagi pilot-pilot yang gugur. The Avionic juga menyebutkan, bahwa Rusia tidak menggerakkan sistem strategis ini bersama pasukan darat mereka langsung ke kota-kota di Ukraina. Namun, para intelijen Amerika menyebutkan, bahwa Rusia menempatkan sistem rudal canggih S-400 mereka di wilayah Belarusia. Untuk menembak jatuh jet tempur Ukraina di atas wilayah udara Kiv. Dari data yang dirangkum, sistem rudal ini mampu menyerang 36 target udara secara bersamaan dalam jarak 400 km. Dimana S-400 dilengkapi dengan jenis rudal yang berbeda yang memiliki jangkauan 40 km, 100 km, 200 km, dan 400 km. Dari data yang dirangkum, saat ini, Rusia dan Ukraina telah melakukan gencatan senjata di beberapa kota. Dimana gencatan senjata ini dilakukan untuk mengevakuasi warga Ukraina. Agar tidak menjadi korban dan terjebak dalam pertempuran antara kedua pasukan. Belajar dari konflik kedua negara ini. Maka negara-negara dunia yang saat ini belum memiliki sistem pertahanan udara. Sudah waktunya untuk memasok sistem pertahanan tersebut melindungi langit udara mereka dan setiap pangkalan militernya.